Peristiwa naas melibatkan motor terbakar di lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Jembrana, Bali, mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Sebelumnya, kedua korban ditabrak dari arah belakang oleh mobil pickup dengan kecepatan tinggi sehingga menimbulkan api. Dua orang pemotor yang berboncengan menjadi korban kecelakaan pada Kamis 18 November 2021 sekira pukul 4.45 Wita. Dua pengendara motor itu yakni Jumai, 68 tahun, asal Banyuwangi, dan rekannya yang belum diketahui identitasnya. Identitas salah satu korban tidak ditemukan diduga ikut terbakar bersama dengan motor yang dikendarai. Kasat lantas Polres Jembrana, AKP, IDW Gede, Ariana mengatakan kedua korban ditabrak oleh pickup yang dikemudikan oleh Moh Ansyori, 27 tahun, asal Banyuwangi, Jawa Timur, dan keneknya, yakni Jailani, 28 tahun. Kedua korban meninggal dunia di TKP usai ditabrak dengan kecepatan tinggi, bahkan motornya sampai terbakar akibat kejadian itu. Kejadian bermula saat pickup yang dikendarai oleh Moh Ansyori datang dari arah Denpasar menuju pelabuhan Gilimanuk dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di TKP dengan kondisi jalan lurus beraspal baik, penerangan jalan memadai, cuaca cerah di malam hari, pengemudi pickup tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Sehingga menabrak sepeda motor yang sama-sama datang dari arah Denpasar menuju pelabuhan Gilimanuk. Akibat tertabrak dari belakang, kedua pemotor itu meninggal dan motor langsung terbakar. Sedangkan kendaraan pickup mengalami ringsek pada bagian depan. Kepolisian kemudian menghubungi pihak keluarga korban dan mendalami kasus ini. Terkait peristiwa ini, pihak kepolisian menyimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berlalu lintas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Tribun Bali Update kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal media sosial Tribun Bali. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!